assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mempunyai burung merpati jawa sungut ciri ciri burung merpati jawa sungut yang terbangnya kencang biasanya umumnya kalau merpati jawa sungut itu terbangnya pelan nitik kalau disini saya mempunyai burung merpati jawa sungut yang terbangnya kencang ciri khas dari burung merpati yang kencang biasanya pada bulu bulular kalau bulular yang panjang buat merpati jawa sungut bentuknya yang seperti ini runcing-runcing bagian sini terus larinya pendek kelebaran tidak terlalu lebar sedang dari jarak kesini ini larinya pendek-pendek kalau digin pendek ini tandanya burung merpati jawa sungut yang terbangnya kencang kalau masalah terbang full nitik biasanya kurang beda sama yang melarnya lebar-lebar panjang biasanya bisa nitik terbang kalau segi muka biasanya cenderung keras magelang cuman ini sungunya lagi pada ngelotok bentuk muka bentuk muka njambe tidak bulat atau junong kalau kepala-kepala kayak gini biasanya daya ingatnya bagus kejam dibanding kayak ras-ras banyumas itu biasanya masih bisa menetap di rumahnya yang baru walaupun udah tua kalau kayak gini mungkin ya bisa cuman waktunya yang sangat lama biasanya ngambilnya kalau dari piyik-piyik kalau dari puternak kalau dari pegangan biasanya sih cuman nggak ngapas badannya nggak ngapas atau empuk di sini cenderung nggak bulat dadanya kayak kayak V kayak gini kalau biasanya yang terbang nitik terbang pelan biasanya bulunya panjang-panjang badannya ngapas tidak ngaret atau kenyal kenyalnya kenyal keras itu ngaret kayak karet pegang karet ini larnya ambil contoh lar yang terbang yang pelan di sini saya ambilnya ras purborjo ini bulu larnya panjang-panjang dan lebarnya juga lebar banget ada lagi yang pelan lagi saya saya ambil ini 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 terbang terbang oke oke terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbang terbang